Sudah lanjutan kasus korupsi anggaran dana desa dan dana desa Sungai Papau, Kecamatan Moropapali, Kebupaten Tanjung, Jawa Barat, tahun anggaran 2017-2018, dengan terdakwa Karmani Budi Santoso, seraku mantan kepala desa, digelar di pengadaan tipikal Jambi, Senin Siang. Di besidangan Majelis Hakim yang diketuai, Moraylam Purbah menghukum Karmani Budi Santoso 2 tahun dan 10 bulan penjara, dan dendur 100 juta rupiah subsidi, 3 bulan korongan. Karena terbukti besalah, bagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 Junto Pasal 18 S1 Hurub B Undang-Undang Republik Indonesia No. 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi. Sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Republik Indonesia No. 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia No. 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi. Ida hanya dihukum menjara dan dendur 100 juta rupiah. Karmani Budi Santoso juga dihukum membayar duit pengganti sebesar 364 juta rupiah. Degar ketentuan apabila terdakwa Ida membayar duit pengganti dalam kurun waktu sebulan setelah putusan pengadaan kekuatan hukum tetap. Mako hatu bentonya akan disita jaksa dan didelang untuk menutupi duit pengganti tersebut. Dalam hal terdakwa Ida mempunyai hatu benda yang mencukupi untuk membayar duit pengganti Mako dipidana dengan pidana penjara selama 6 bulan. Atas putusannya Majelis Hakim memberikan waktu seminggu kepada kedua pihak untuk menyatukan sikap menerima atau mengajukan banding atas putusan Majelis Hakim.